Intro Kembali lagi di Liga Komunitas Stand Up Let's Stand Up Ya, nah tadi sudah ada gondek Raharjo dari Bekasi Dan Bekasi boleh lihat dong mana yel-yelnya Bekasi, mana Bekasi? Bekasi, Ha! Gitu doang Nih, Semarang nih pasti lebih hebat nih Semarang mana yel-yelnya? Semarang! Oh... Nah, disini bang, aku punya jagoanku dari Semarang Ini dia, Fuad! Setelah Semarang, Asole Jogs! All the money, looking for the show You get ready now, go get go But don't you, step on my blue blue shoes Hei, 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 hei! Mas! Ngapain disini mas? Loh, katanya sini manggil Elvis, saya Elvis! Saya itu bukan manggil Elvis, tapi LVS! Elvis sukai sih! Selamat malam semuanya! Selamat! Yang saya suka dari tahun 80 adalah teknologinya yang unik Contohnya mesin tik Kalau ngetik itu bisik, cetak gitu Gak cocok ya, kalau digunain sama orang latah Contohnya Poati Tahun 80-an masih remaja Gak harap skripsi ya Pakai mesin ketik Cetak, eh cetak, 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 cetak Ya Allah tolong Salah Aduh capek Tapi mesin tik itu suaranya khas Cetak, 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 ting Sret Cetak, 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 ting Sret Untuk kayak gitu Coba kalau suaranya beda Cetak, 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 ting Yap, masuk! Tapi zaman dulu itu gak semua orang punya mesin ketik ya Bagi yang gak punya mesin ketik itu mainnya ke wartik Warung mesin ketik Belum ada internet soalnya Jadi pas masuk ke wartik Bang, bilik yang kosong nomor berapa? Oh masuk aja Nomor 7 Oke Masuk bilik, wah ada tulisannya Dilarang berbuat mesum di bilik ini Dilarang mengetik konten pornografi Oke Oke saya duduk, saya mulai ketik Set Cetak, cetak Loh bang, kok gak bisa? Belum connect nih Oh iya mas, sorry sorry Saya konekin pita tintanya Cetak, cetak Loh bang, ini mesin tik bisa ngetik cepet gak? Mas, kalau mesin tik bisa ngetik cepet emang mau buat apa? Kayak kenal nih Kenal ya? Dan selain mesin ketik itu juga ada mesin jahit Zaman dulu mesin jahitnya itu masih di genjot Masalah genjot-genjot itu bapak saya jagonya Jadi genjotnya cepet gitu Wow kain yang jahit itu sampai ngedrift Wow Wow Seran banget Gila Untung zaman sekarang itu udah enak ya Pakainya motor, mesin jahit motor Di Bekasi Kalau orang naik motor kumpul, itu buat geng Mungkin di Bekasi, orang jahit kumpul buat geng Geng permakjin. Wah itu kalau jahit itu beda. Set, kain set. Itu jahit itu gak sendiri ya. Boncengan tiga di belakang. Keren ya. Dan zaman dulu itu foto yang paling terkenal itu adalah kamera polaroid. Fotonya langsung jadi. Jadi ada cewek set, difoto. Cepret, eh cepret, cepret, cepret. Ya Allah tolong. Wah ternyata Pok Ati yang difoto. Kertas fotonya keluar, set. Dikipas-kipas. Pok masih ada ya, Pok. Masih ada. Hilah. Oke, Pok. Pok Ati mau masih foto yang tadi atau sesuatu yang ada di kantong saya? Atau pilih tire tiga. Dibuka. Ya song. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Tapi pada zaman dulu itu paling terkenal adalah film-film horror ya. Contohnya, malam satu suro. Terus ada lagi, catatan hati seorang nyiblorong. Terus ada lagi, beranak dalam kubur tetangga. Mana mungkin kubur tetangga. Tapi ada satu hal yang gak berubah dari tahun 80 dengan tahun ini. Itu adalah pilkada masih dipilih oleh DPRD. Itu. Mana mungkin. Selamat datang. Terima kasih. . . . . . Terima kasih.